Halo rekan-rekan pelaku bisnis, tadi kita sudah membahas mengenai memilih satu platform saja. Nah, misalnya nih Pak, saya menggunakan website, dan tadi Bapak berbicara mengenai konten marketing, konten yang tepat. Nah, sebenarnya konten yang tepat itu seperti apa sih? Nah, kalau kita mau perhatikan ya, di dunia ini sebenarnya ada dua, sebenarnya ada yang kita sebut search dan discovery. Jadi kita itu tahu sesuatu hal yang baru, itu karena kita mencari, atau kita jalan-jalan saja tiba-tiba ngongol, ketemu. Ada search sama discovery. Kalau misalnya, Gracia nulis sesuatu di website, apapun itulah, kontennya bisa bagus, bisa jelek, bisa panjang, bisa pendek, siapa yang bakal baca? Itu kan pertanyaan yang paling gampang, siapa yang bakal baca? Apakah pada waktu Gracia setelah selesai upload, kemudian di-share ke sebanyak mungkin orang? Itu kan termasuk kita sebut outbound, kita broadcast ke semuanya gitu kan? Nah, berharap apa? Berharap ada rekan-rekan yang mendiscover, namanya. Jadi, discover begini, Gracia kirim ke email, aku lagi lihat email-email yang lain, eh tiba-tiba ada emailmu. Ini namanya discover. Atau aku search, aku lagi nyari sesuatu, aku belum tentu kenal sama kamu, tapi aku search, eh tiba-tiba ngongol kontenmu. Nah itu, jadi orang ini ada dua jalan, dia bisa ketemu sebuah hal yang baru karena dia mencari, Berarti itu search, atau dia nggak ngapa-ngapain, konten itu yang menemukan dia, yaitu discover. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang website, konten apa yang cocok di website? Web ini semua bisa, text bisa, gambar bisa, video bisa, apapun bisa. Problemnya cuma satu. Contennya yang ditulis di sana, mau mudah ditemukan melalui search, atau mau menjadi konten yang wow. Kalau misalnya, nongol di inbox-nya orang, wow ini discovery. Kan orang kalau discover itu kan gini, nggak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Wow, jadi konten kita ini mau seperti apa, atau yang lebih baik, dua-duanya. Jadi secara search, kita optimize, search engine optimization-nya, jadi secara SEO, ranking kita teratas, sehingga siapapun yang menemukan konten tersebut, nggak harus rekan kita yang memang kita forward-in, mereka merasa, wow, akhirnya mereka forward ke yang lain. Jadi kalau ditanya, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bikin konten yang istilahnya sebagus mungkin, tapi kalau untuk web, berarti harus mudah ditemukan oleh Google. Kalau misalnya di-ranking oleh Google, nomor satu. Berarti secara tidak langsung apa? Kalau konten sebagus mungkin, ya semua bisa. Tapi kenapa kalau tadi saya bilang, kalau web harus begini? Itu karena apa? Karena ada satu tip. Langkah ke sembilan adalah bagaimana caranya kita menghargai platform ini. Dan kemudian kita bisa menggunakannya secara natif. Natifnya dia apa? Bagusnya dia apa? Web ini bagusnya karena dia diindeks oleh Google. Bagusnya apa? Bagusnya dia dengan mudah bisa nongol di search engine peringkat pertama. Tapi yang saya bilang dengan mudah tadi, itu karena webnya. Tapi kitanya kalau mau ranking nomor satu, nggak mudah. Nah, berikutnya kalau kita mau ranking nomor satu, berarti kita mesti mau lihat apa yang mesti kita lakukan di sana. Jadi langkah-langkahnya apa? Pertama, sebagai seorang entrepreneur nih, kita harus tahu masing-masing platform ini bagusnya untuk apa? Google bagusnya untuk search, Instagram bagusnya untuk discover, gitu misalnya. Tak sosial bagusnya untuk apa, email bagusnya untuk apa, kita harus tahu. Berarti kita mengeksploitasi keuntungan-keuntungan tersebut. Jadi, jangan maksain gitu kan. Jadi, kalau misalnya mobil bagusnya untuk apa, truck bagusnya untuk apa, jangan semua dihajar sama. Pick up, kan ada bagusnya buat apa, becak pun ada bagusnya. Jadi, kita harus pikir, bagusnya apa? Jadi, jangan semua dihajar. Yang kedua, setelah kita tahu masing-masing channel, masing-masing kendaraan ini tadi, kita harus tahu best practice-nya di masing-masing itu. Jadi, kalau kita mau bahas satu persatu, misalnya, Instagram best practice-nya apa? Nah, itu kita ngomong Instagram best practice-nya apa? Snapchat best practice-nya apa? Nah, itu di dalamnya. Setelah kita tahu masing-masingnya, langkah yang ketiga adalah, kita mulai bikin kampanye kita, sesuai. Jadi, kalau masih ingat tadi kan ada rutinitas, salah satu rutinitasnya adalah kita mendesain campaign. Nah, ternyata mendesain campaign itu campaign general. Begitu campaign general ini diaplikasikan ke platform masing-masing, kita mungkin harus merubah sedikit, supaya campaign-nya ini pas, kampanye-nya ini pas untuk platform yang terkait. Jadi, misalnya gini. Wah, kalau misalnya buy one, get one, kalau misalnya kamu ngajak teman, temanmu gratis. Nanti saya kayak buy one, get one. Nah, itu kalau misalnya di toko, kita pasang bisa buy one, get one. Tapi kalau di Instagram apa? Mungkin bisanya mention temanmu, maka kamu bisa dapat ini. Mention temanmu yang kamu mau ajak. Jadi, bahasanya bisa beda. Mention temanmu. Nanti kalau Snapchat apa? Nah, beda kan? Mungkin ambil screenshot, kirim ke mana lain. Kita harus natifkan itu, diatur sesuai dengan platformnya masing-masing. Kalau email, bingung kan? Masa ambil screenshot? Mention temanmu. Nggak mungkin kan? Ngomongnya kan forward. Nah, gitu. Hal-hal ini yang mesti dipikirkan. Dan berikutnya, karena di masing-masing platform ini ada orangnya sendiri-sendiri, ada selebnya sendiri-sendiri, ada influencer-nya sendiri, kita mesti cari tahu influencer mana yang tepat di masing-masing platform. Jadi, kita mengulang lagi semua langkah yang tadi, yang untuk general, tapi kita per spesifik platform, kita harus temui. Nah, makanya ini kan nyambung ya sama langkah sebelumnya, di mana kita harus master satu platform dulu. Karena apa? Nggak mungkin kita melakukan ini semua di dua platform. Akan sangat-sangat beda. Jadi, kalau kita punya campaign satu di Instagram, satu di Snapchat, itu bisa tampilannya bisa beda banget antara satu dengan yang lain. Nah, jadi kita harus memilih dulu platform mana yang kita mau mastering. Nah, habis itu kita harus tahu dengan benar, langkah ke-9 ini kan kita tahu dengan benar, dan kita ngobrol dalam bahasa natifnya mereka. Contoh nih misalnya, kalau kita bicara tentang Google. Google ini bagusnya apa? Web ini bagusnya apa? Bagusnya di Google itu kan kita bisa nyari. berarti dia itu keyword-based. Jadi, keyword enter, keyword enter, keyword enter. Nah, kalau keyword enter, berarti kita ngasih kontennya apa? Text atau image. Image di Google kan juga bisa di-search. Nah, text atau image. Kalau misalnya kita masuk email, email ini bagusnya apa? Kalau kita menyapa. Dear Gracia. Nah, berarti kan kita kalau sudah tahu, karena email ini sampai ke inbox-mu, ya kita sapa. Dear Gracia atau hai Gracia. Nah, itu jadi kontennya lebih personal. Nah, jadi cocoknya apa? Cocoknya ya untuk text. Email kan cocoknya untuk text. Jangan kirim image. Ya, bisa sih. Cuma kan kalau dibuka di handphone kan jadi berat. Jadi, ya text saja. Terus singkat, padat, ada call to action-nya. Klik ini. Jadi, kita tahu, oh, email ini efektif apa enggak. Contoh lagi, misalnya Facebook. Facebook ini bagusnya apa? Facebook ini bagusnya di-advertising. Karena orang ini menuliskan profil dia sebanyak mungkin di Facebook, akibatnya Facebook ini sangat amat detail dalam profiling penggunanya. Akibatnya kita kalau bikin iklan di Facebook, sangat amat targeted. Jadi, dia bagusnya untuk targeted ads dan juga retargeting. Retargeting seperti yang saya cerita tadi, orang ini lagi browsing di website kita, sudah mau beli, tapi enggak jadi. Nah, kita bisa pasang iklan Facebook yang bilang seperti itu. Untuk semua orang yang mau beli, tapi enggak jadi, tolong tampilkan iklanku dengan barang ini tadi. Di tampilannya dia, di tampilannya Facebook ini. Itu namanya retargeting. Nah, berarti kalau kayak gini, apa yang kita bisa pakai di Facebook? Nah, hal-hal yang bisa meng-engglish-engglish punya dia. Bisa gambar, bisa video, bisa live stream, apapun yang bisa engglish. yang berikutnya misalnya Instagram. Instagram ini enggak bisa kita posting teks doang. Instagram ini kita harus posting ada gambarnya. Semakin menarik gambarnya, semakin bagus. Karena apa? Karena di sana kan isinya gambar foto-fotonya yang bagus-bagus kan? Nah, berarti kita juga harus, kita harus kasih gambarnya yang bagus. Jadi, dia ini bagusnya untuk visual gallery. Tapi, karena dia juga adalah anaknya Facebook, kan dia anak perusahaan Facebook, berarti dia juga targetingnya juga bagus. Jadi, Instagram ini cocoknya untuk gambar-gambar. Ya, video tapi yang shot, yang pelik-pelik. Karena kan dilihatnya di handphone. Nah, kalau YouTube, wah YouTube mah jelas lumayan video. The best video itu adalah YouTube. Meskipun Facebook berusaha mencari, cara supaya bisa masuk. Jadi, yang di YouTube ini adalah video yang agak panjang-panjang. Nah, biar YouTube ini isinya kalau nggak education, ya entertainment. Nah, jadi, kita lihat, kita ini masuk ke sana nggak? Bisa nggak bisnis masuk ke YouTube? Bisa. Asal bisnis kita juga meng-educate, ada scientificnya, ada yang kita share, ada ilmu-ilmu yang kita share, atau bisnis kita ini masuk dengan menghibur. Jadi, YouTube itu harus education atau entertainment. Kalau misalnya kita ngomong lagi Snapchat nih, ini banyak orang yang gagal paham nih Snapchat. Nah, apa nih yang misalnya kita lakukan dengan Snapchat? Snapchat isinya semua gambar, malah text-nya nggak bisa. Kalau di Instagram kan foto besar, masih ada caption, bisa sampai 2000 karakter gitu. Kalau di Snapchat nggak bisa, ya gambar ini, ya kita do-drink di atasnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan di Snapchat? Karena Snapchat kan malah kontennya daily. Stories-nya kan di-upload, dalam 24 chat ini hilang. Nah, apa yang kita bisa lakukan di sana? Jadi, kita jangan bikin text di Snapchat, aneh gitu. Apakah kita bisa melakukan jual-beli, Pak? Di Snapchat? Bisa. Jadi, targetnya kayak gini, Snapchat ini bagusnya untuk apa? Usia 18 tahun ke bawah. Oke. Itu Snapchat, 20 tahun lah maksimum. Itu Snapchat. Berarti kalau produk kita adalah produk yang target pasalnya mereka, ya kita harusnya aktif di Snapchat. Oke. Selain kita aktif di Snapchat, kita juga engage dengan influencer di Snapchat. Nah, maka konten kita harus juga konten mereka. Jadi, istilahnya kalau kita bilang, wah kontennya anak muda ini alay-alay, nggak jelas, ya kita harus juga seperti itu, sesuai dengan mereka. Harus ada daily stories. Ya, yang fun lah istilahnya. Yang fun. Jadi, istilahnya, kalau misalnya stories-nya 24 jam, ya nggak apa-apa, ya kita harus pakai. Kenapa? Karena Snapchat ini, bagi teenagers, bagi anak muda, yang masih usia belasan tahun, mereka ini adalah kayak personal TV mereka. Mereka sudah nggak nonton TV. TV-nya mereka ya Snapchat-nya tadi. Nah, kalau kita bisa nongol di situ, kita dapat attention mereka. Dengan dapat attention mereka, berarti kita bisa berjualan. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa berjualan, kalau dapat attention-nya aja nggak. Iya. Jadi, memang ini ada banyak sekali contohnya, line ad bagusnya untuk apa, WhatsApp bagusnya untuk apa, tapi pada dasarnya kita harus tahu benar, masing-masing platform ini bagusnya untuk apa, dan kira-kira konten apa yang tepat untuk dibuat di situ. Dengan cara itu, kita bisa melakukan langkah kesembilan dengan baik, yaitu kita bisa berkomunikasi dengan audience kita, yang di platform tersebut, secara natif. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, para rekan-rekan bisnis, kita sudah sampai langkah ke-9, tinggal satu langkah lagi, jangan lewatkan.